Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, PPKM, darurat membuat sejumlah pedagang kecil menjerit. Tak terkecuali seorang kakek penjual mainan asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur bernama Kasmadi ini. Meski telah menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki, dagangannya tak laku. Hal ini dikarenakan sekolah diliburkan sehingga tak ada anak-anak yang membeli dagangannya. Namun, di tengah kesusahannya itu, ia dihampiri oleh anggota polisi bernama Aibda Purnomo. Saat dihampiri, Kasmadi terkejut ketika dirinya diberi uang tunai 5 juta rupiah oleh Aibda Purnomo. Momen itu terlihat dalam video yang diunggah di channel YouTube Aibda Purnomo. Purnomo belajar baik pada Senin, tanggal 12 Juli 2021. Aibda Purnomo mengaku uang yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan Kasmadi selama PPKM darurat yang dagangannya tak laku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!